Dinas Peternakan Kebupaten Kediri gencar memeriksa hewan kurban lantaran kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi dan kambing yang masih tinggi. Satu persatu kambing yang dijual oleh pedagang diperiksa kondisi kesehatannya. Pemeriksaan ini dilakukan demi memastikan seluruh hewan yang akan disembelih untuk kurban sehat dan aman dikonsumsi. Dari data Dinas Peternakan sejak awal tahun hingga sekarang, ada 186 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kebupaten Kediri. PMK masih ada, sampai dengan hari ini kasus yang terlaporkan kepada kami ada 186 kasus PMK. Kemudian kalau LSD ada 103 laporan kasus LSD. Dari PMK tinggal 10 atau 6 ekor yang sakit lainnya sudah sembuh. Dari 186, ada 31 ekor yang mati karena itu. Itu periodisasi perhitungannya? Dari mulai akhir Januari 2023 sampai dengan hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!